selamat pagi saudara-saudari sekarang saya mau dia dengar suara washing machine ya sudah selesai sekarang saya mau membabu buta dulu ini lagi apa namanya baru selesai nyuci pakaian jadi kita mau jemur pakaian dulu ya Oke sambil saya menunggu cucian yang kedua loading yang keduanya hari Senin jadi saya itu nyuci teman-teman seminggu sekali aja nggak banyak nggak usah sering-sering karena apa disini itu bayar airnya juga mahal anyway saya juga mau menjelaskan teman-teman bahwa ini ada saya catat disini ada beberapa hal yang semua saya beritahu berhubungan dengan pembayaran air pembayaran toilet pembayaran ini apa namanya Ben tempat tong sampah tong sampah bayar sampah sore air sampah nah disini itu ya memang segala sesuatunya izi ya kemudian tapi kan kita juga harus bayar servisnya kita bayar pelayanannya ya sangat sorry Oke ngomong apa dia jadi yang pertama-tama kemarin baru terima bulan ini bulan lalu seri bulan lalu itu jadi ada ada empat kategori yang akan dibayar setiap bulannya yaitu yang pertama adalah property rates jadi tinggal di South Africa itu ada property rates nya jadi setiap daerah setiap area itu ada kalau tinggal disini itu enggak kita sudah beli rumah rumah ini milik kita tapi untuk tinggal disini untuk tinggal di area ini kita bayar gitu jangan nak belum kita bayar gitu aneh ya tapi ya ya begitulah disini ya ada property rates nya kemudian water kemudian refuse atau Ben atau sampah kemudian ada storage atau toilet yang biasa kita flash-flash itu itu enak sih katanya tinggal menenggini gini-gini tapi itu ada servisnya ada pelayanannya bayar guys hahaha ini ya jadi yang selesai 6 bulan lalu kita temukan kita terima property rates nya untuk daerah dimana saya tinggal itu 96.021 set kemudian air water itu pembayarannya air hanya ini ya maksudnya apa kita juga sebenarnya enggak pakai air enggak banyak ya untuk cuci piring cuci baju juga seminggu sekali kemudian kita minum-minum itu kita beli air galon sendiri bisa minum dari air tab tapi kita memilih untuk beli air galon gitu ya jadi kalau dipikir-pikir kenapa air ini sampai 241.092 sen enggak tahu lah ya tapi itu yang diberi kemarin dari pemberi dari kantor pos kita terima suaranya kemudian refuse bin atau sampah pembayaran sampahnya ini ada 106.043 sen jadi kita bayar sampah seminggu sekali diambil setiap hari Kamis kemudian sebulan empat kali jadi empat kali pengambilan itu mereka charge ya tunggu dulu nah charge 106.000 kemudian syuris atau toilet ini yang paling mahal harganya eh servisnya 259.000 sem 55 sen 259.000 jadi total pembayarannya ini yang harus kita bayar itu sekitar 800.000 bulan kemarin gitu setiap area beda-beda eh ininya rednya beda-beda pohialah setiap individu tentu setiap keluarga juga pemakaian airnya beda-beda inilah katanya kalau Afrika air itu sulit atau gimana memang pernah terjadi adanya kekeringan di Afrika di Afrika Selatan ya kemudian dari situ air semakin naik kemudian eh jadi pemakaian air kalau enggak penting-penting amat di Afrika Selatan nggak usah deh ya padahal kita itu kalau cuci cuci piring kita hit kita tinggal di rumah itu bertiga doang yes wet mamat tuh kita tinggal di rumah itu bertiga doang dan bertiga nyuci piring itu sehari sekali doang kalau cuci piring ya kadang-kadang kita juga masih banyak piringnya udah pakai aja yang ada dulu gitu jadi kadang dua kali eh dua setiap hanya dua hari cuci diri karena enggak banyak itu pemakaiannya Leopel segitig info-obecting dan air juga saya sudah bilang cuci pakaian seminggu sekali gitu dan toilet ya flashing toilet tadi surya jadi sampai 259 itu belum listrik loh guys itu belum listrik listrik itu kita beli biasanya seribu ren seribu ren sama dengan satu juta itu cukup untuk dua bulan mahal ya tinggal di Afrika Selatannya ya begitu deh groceriesnya mahal juga pokoknya apa-apa mahal ini Petrol juga kemarin naik lagi nih harga bensin naik lagi lho naik satu rente Aduh Hai kapok enggak tuh anyways disyukuri aja ya semoga berkatnya melimpa mengalir jadi kita bisa membayar kewajiban kita disini sebagai warga negara you want to go outside yang aja oke 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 sambil nunggu ini kita nisi jasper minta main kita main dulu deh ya temen-temen dah lihat sendiri ini sudah diganti kita punya lantai sudah baru kemudian ini sudah dibeli yang baru juga oven terus kompor kompornya kompor gas tapi ovennya eh sorry ya ovennya oven listrik eh gitu deh tinggal di rumah jadi nggak ada suami suami lagi biasa kerja eh temen-temen bisa lihat ya ini baru ini nya disini udah dicat baru kemarin ke warna kuning-kuning gitu deh entai-temen itu box wifi kita ini kemarin tahu nggak ini kemarin pernah di ini loh di digigit tikus heran juga kenapa tikus mau gigit kabel itulah dia yang terjadi ini untuk sementara waktu ya gini deh ya nggak apa-apa yang penting ada progres dan saya senang kita sudah ada progres terlalu terlalu besar apinya the benefit of being stay at home mom now i have more time to play with him and i can watch him grow it is challenging very challenging i can say but i think it is the best for all of us for my husband for me and for my son to grow with a mom in the house anyways i also grew up with mom in the house every time i came home from school i always see my mom either doing like this washing or something else but never really sleep or just lay down mom always end up doing something either to clean the house making food make sure everything is in place just anything but not really sleeping but remember you do always have a choice to lay down or sleep because lay down resting is also a part of your job as a mom if you are not healthy if you don't look after yourself you cannot look after other people you cannot look after your family okay storytelling is one of his favorites activity so we're doing this quite often and i mean when i say quite often is often after some activity it is time for him to play some more and watch hey what are you doing over there come over here let's check out another animal jadi dia dikasih nonton blipi blipi itu kayak educational tv jadi programnya bagus banget bagi temen-temen yang pengen anaknya takut anaknya nonton tv terlalu banyak nonton youtube terlalu banyak tapi mamanya juga butuh me time jadi agak dilema gitu ya jadi kadang saya itu ngasih jasper waktu untuk nonton dan nontonnya itu juga educational tv itu sekitar kalau sekarang udah mau jam 11 ya ya 10.343 sampai jam 11 sampai jam setengah 12 gitu deh sampai jam setengah 12 eh waktu dia untuk tidur siang gitu jadi sambil dia nonton saya saya juga biasanya sambil duduk nonton juga nonton korea drama korea ya gitu deh kalau mau tetap waras ya guys ya anak dikasih nonton mamanya ya juga nonton kalau nggak nonton biasanya saya asa atau saya baring atau ikut istirahat gitu ya jadi kalau menurut saya ibu yang sehat ibu yang sehat itu tentunya keluarganya juga akan sehat anaknya juga akan sehat ibu yang bahagia itu akan melahirkan anak yang bahagia ibu yang bahagia itu akan menjadikan keluarganya bahagia tapi kalau misalnya ibunya sakit capek itu keluarganya juga nggak terurus gitu jadi kalau kita menjaga diri kita terlebih dahulu dan setelah kita tahu kita mampu untuk menjaga diri kita kita happy kita senang kita puas dengan diri kita barulah keluarga kita bisa happy anak kita juga bisa happy sehat pintar gitu ya kadang orang nanya kenapa si jasper ini pintar kenapa si jasper itu advance sekali kalau menurut saya kenapa dia itu advance advance itu lebih maju daripada anak-anak yang lain itu karena rutinnya rutin ya guys biasa jadi saya itu sudah tetapkan rutinnya saya bermain sama dia karena sebenarnya anak itu belajar lebih cepat kalau dia bermain sama seumuran dia anaknya jadi makanya saya biasa bahwa anak itu juga main ke rumah teman jadi biar dia bisa belajar bermain kalau dia kelai kalau dia bermain itu kan dia belajar ya belajar timet belajar leadership belajar mengontrol emosi terus belajar vocabulary atau kata-kata gitu jadi baik untuk anak-anak belajar sesama anak-anak kalau tapi kalau tidak ada tapi harusnya ada sih harusnya ada jadi harus bagi orang tua tuh kita harus menyiapkan waktu untuk anak kita bermain sama anak orang gitu kalau tidak ada kayak kayak seperti ini pagi-pagi akan kita sendiri di rumah saya dia berusaha bermain sama dia bermain sama dia kemudian membaca membacakan cerita emm pokoknya habiskan waktu sama dia gitu deh ya jadi anaknya itu bertumbuh juga dia paham si jesper itu sudah mengerti perintah jadi kalau misalnya kita bilang emm taruh cucian di mesin cuci dia dia pandai put your put all the clothes in the washing machine dia tahu brush your teeth dia tahu eat dia tahu don't go there don't do not touch dia tahu karena kita ngomong sama dia dan kalau bisa teman-teman yang ibu yang apalagi new mom gitu ya emm jangan ngomong bahasa bayi ngomong aja kayak orang tua kayak biasa kita ngomong sama orang kayak manusia ya kayak ngomong sama manusia jadi tuh ya bilang susu bukan cucu gitu kemudian tidur ya bilang tidur bukan bobo gitu kemudian ya gitu deh kan kayak bahasa-bahasanya tuh eh jadi bahasanya tuh ngomong kayak kita sesama manusia gitu jangan ngomong kayak kita ngomong sama bayi karena kalau dengan begitu dia belajar bahasa itu dari pertama kali dia mendengar dia udah belajar dengan benar jadi dia enggak enggak confused gitu enggak bingung bahwa ini bobo atau tidur bahwa ini susu atau cucu gitu kan berbeda banget dari bobo sama tidur itu kan sangat-sangat berbeda jadi kalau anak itu belajar awalnya dia belajar benar belajar yang kata yang benar jadi dia tidak confused tidak menyebabkan kebingungan gitu ya gitu deh sekarang saatnya saya mau buat kopi dan minum kopi dan nonton kdrama lagi nonton jirisan bagus loh ceritanya it is time for my son to take a nap and as usual mom's duty has never ended this is a mess up this room i don't know what to do actually with this room finally my son is sleeping it is his nap time time for me actually to rest haha baru bangun tidur belum mandi udah mau jam 2 siang terus siang potong siang potong siang potong potong no candy you must go wash now oh yes your bubble bath is also finished we must go to the shop to buy bubble bath ya dia minta bubble bathnya itu sudah habis ya will we go to the shop ya ya tau aja dia bubble bathnya udah mau habis bukan udah mau habis malahan udah habis kemarin mama mau olahraga dulu ya i want to exercise first okay my son okay okay after i become a mom i have realized that i need to work out why because as you can see my my body changed a lot ya this is one of the consequences when you have to be pregnant and give birth but every time i look at my scars i look at my stretch my i'm so grateful because it reminds me of my wonderful journey masak bakpao dan bacang dulu ya ini untuk makan siang kita ini jam what's the time right now it is 3 o'clock i'm going to have lunch now hmm enak bakpao enak ya hmm panas pelan-pelan i check my time it is almost 4 o'clock and i have to take my washing off from the washing line and i need to fold it yes i'm not a shame of my feet my belly feet that i'm working out so far so i hope it getting less fat and gain more muscle but i really need to work so hard for this finally i wash and clean it is almost probably just after four and i like to do this routine because it's kind of helped me um it's like relaxation for me because when you are mom you kind of forget to do something nice just for yourself i'm almost finished and finally i'm done with the sunscreen always protect your skin as you can see half past four my husband is at home and he said he's hungry he's eating that i cook in the steamer earlier and normally he came home earlier than half past four before four or maybe around four okay but today he said he's busy so yeah we chit chat we're talking asking asking how's your day he's asking is my day i said i said that everything is good everything is just like normal and after this he's going to wash and eat his dinner we're going to eat fish and chips tonight yeah and he will go visit his parents normally after work like this with my son so i can have quiet time alone so yeah that's the story of my life a full stay at home mom's job me every day doing almost the same thing every single day if you do not stay positive you will be crazy but anyway just enjoy every moment in your life because before you know your son is already in high school so i try to stay positive i try to be more productive every day and so you should too i'll see you guys in the next vlog don't forget to subscribe and like i know my video is not the best my camera is not the best but um this is one of the way for me to keep my sanity thank you very much for watching bye you